A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Apabila di dalam masjid atau majlis membawa anak kecil ternyata anak itu hanya bikin rame atau gaduh Apa hukumnya? Yang pertama anak kecil itu usia berapa? Anak kecil itu kalau sudah usia 7 tahun itu insya Allah sudah bisa diarahkan Makanya Nabi kita perintahkan pada umatnya, pada kita untuk ngajari anak sholat itu usia 7 tahun Karena anak usia 7 tahun itu sudah bisa diarahkan, ngerti Diajari mana yang benar, mana yang tidak Kalau anak usia 7 tahun itu dikandani Di majlis atau di masjid, jangan rame-rame nak Kandani ini jangan dengan marah Dengan penuh kelembutan Insya Allah akan lebih bisa Kalau semuanya marah misalkan di masjid Ada anak rame, semuanya marah Rame-rame wai, anaknya sopukui Bapak itu kerungu Bapak itu kerungu Pak itu apa yang berapa? Ngajari yang benar Anak ini majid rame wai Belum lagi anaknya di jewer tadi Jewer oleh jamaah majid itu Nah dari situ akan terekam dalam memori si anak Majid tempatnya orang galak-galak Maka tidak heran Majid itu banyak yang kosong dari remaja Kosong dari pemudanya Karena sejak kecil terekam dalam memori Bahwa majid itu isinya orang galak Kabeh-kabeh nyeneni, kabeh-kabeh mentolo Kabeh-kabeh melotot Sehingga anak itu menjadi takut Terekam dalam memori Takut untuk datang ke masjid Karena begitu diajak ke masjid Dalam bayangannya engkau ketemu pak iki Pak iki, pak iki Wah nanti saya dimarahi Nanti saya di jewer Nanti saya diselentik Nanti saya dibentak-bentak Dia setiap kali mau diajak ke masjid Sudah ada rasa trauma Karena disenen-seneni itu tadi Maka dengan cara yang santun Mengarahkan anak Nabi kita itu loh Dicintai oleh anak-anak kecil Bahkan Nabi dulu ketika sholat sujud Dinaiki oleh cucunya Oleh cucu beliau Beliau memperlama sujudnya Sampai-sampai sahabat itu Jamaah itu mengiran turun wahyu Pada waktu itu Nah ketika selesai tanya Sahabat tanya Apakah turun wahyu ya rasul Nabi senyum Tadi itu Hasan Hussein naik di punggungku Aku khawatir kalau aku bangun Mereka akan terjatuh Selesai sholat Nabi tidak marah itu ke Hasan Hussein Lai Ngetirah mbaik lagi sholat Mbuat tumpah isok Terus di jewer Nggak begitu Nabi kita Nabi kita tidak begitu Nah suri tolah dan kita itu Nabi Muhammad Maka bimbing anak kecil Dengan penuh santun dan kelembutan Saat Luqman memberi nasihat pada anaknya Juga dengan penuh kelembutan Waibqala luqmanu li penihi Ya bunayya Wahai anakku sayang Wahai ananda sayang Dengan penuh kelembutan Nabi Ibrahim juga begitu Maka akan lebih bisa diterima oleh anak-anaknya Nah kalau memang anaknya Belum bisa diarahkan Kalau pas di majlis Pas ngaji Kemudian anaknya nangis Maka jalan yang baik Ibu atau bapak Mohon izin Terus kemudian membawa putranya Untuk keluar ruangan dulu Biar tidak mengganggu yang sedang ngaji Kalau di masjid Ini anak masih bawah lima tahun mungkin Masih rame Wira-wiri Pelayon sana sini dan lain sebagainya Nah usahakan Kalau bisa tidak diajak dulu Kalau bisa tidak diajak dulu Daripada nanti Diajak rame Mau masih balita Nanti dimarahi orang lain Jenengan juga Ceklek hati nanti Karena tidak semua manusia itu Bisa seperti orang tuanya Mungkin Kalau anaknya diw sabar Kalau anaknya wang liya Orang sabar Itu banyak yang seperti itu Dan banyak pula Seorang bapak Ketika ngejak anaknya Ini masjid Mendengar dan melihat Secara langsung Anaknya dimarahi orang lain Dijewer oleh jamaah lain Itu banyak bapak yang ceklek hati Tidak tega Nah Lain hari Bapak yang dulu marahi anaknya Aku yuk ngejak anaknya cilik Genti ini masjid Rame Wah bapaknya yang tadi juga Balas dendam Jewer genti Wajar rame rame Bapak anaknya ceklek hati Wajar rame rame di masjid Akhirnya Ada khil Sesama orang tua Merga anak Ya maka dengan santun Beri nasihat Anak-anak kecil Dengan santun Hati-hati Kalau anak Sejak dini Sudah jauh dari masjid Hati-hati Generasi islam Rapuh Sudah Kalau sudah jauh dari masjid Itu sudah rapuh Sekarang banyak yang di masjid itu isinya hanya bapak-bapak yang sudah sepuh Sudah pensiun Wajar rame sitzen Wajar rame di masjid Terus Sergep di masjid Bapak-bapak isinya Apa namanya Masjid Banyak yang isinya orang-orang yang sudah sepuh Dan Namun Alhamdulillah Sekesan ini Banyak masjid yang D dominasi oleh Para pemuda Alhamdulillah Banyak yang Timbul Fitrahnya tersentuh Sehingga Didominasi oleh para pemuda banyak sekarang remaja-remaja masjid mulai menggeliat lagi kalau bisa anak belum bisa diarahkan ya ditinggal di rumah kalau tidak ada yang nunggu lanjen dengan yang nunggu maka ngaji itu kan kalau memang masih punya balita tidak ada yang ngomong boleh kok izin karena anaknya tidak ada yang ngomong tapi usahakan kan ini kalau ada bapaknya masih ada diatur waktunya saat ibunya ngaji biar bapaknya yang ngomong anaknya kan gitu kalau memang betul-betul sudah diusahakan memang tidak bisa betul maka boleh ibu tadi atur datang ke pengajian tapi tempatnya tidak di dalam agak di luar agak ke samping begitu lah kalau di dalam nanti putranya rewel monggo dibawa ke luar tiambat tiambat selamat menikmati selamat menikmati